Pemirsa PJ Bahyuni Deliansyah kembali turun ke lokasi panjir, PJ Bupati memastikan penyaluran bantuan sembako dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Deputi Penjagaan dan Kesiapsiagaan BNPBRI dan jajaran meninjau langsung titik terdampak. Pendistribusian puluhan sembako dimulai di desa Dusun Mudo dan dilanjutkan di desa tempat panah. Dalam kunjungan ini, PJ Bupati Bahyuni juga menyumbangi warga yang jatuh sakit. Bahyuni Deliansyah mengingatkan kepada jajarannya agar tidak lengah dalam menghadapi limpahan air sungai Batanghari bagian ulu. Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga mengingatkan kepada warga untuk selalu menjaga kesehatan di tengah kendangan air. BNPB yang melihat langsung kondisi banjir yang ada di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Kerici dan Kabupaten Sengah Benuh. Hari ini, Ibu sebelum kembali ke Jalarta, dia menghubungi saya untuk melihat kondisi yang ada di Orajambi. Saya bawa ke dua desa, yaitu desa Dusun Mudo dan Kepatata, siatus memberikan bantuan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa musim hujan ini masih berlangsung, sehingga masyarakat perlu melakukan kewaspadaan terkait dengan mitigasi. Saya juga minta tolong sama Pak Kades, saya minta tolong sama Pak Kadus untuk mendata berapa jumlah masyarakat dan dibagi jadi masyarakat yang sterilitas pertama adalah terkait dengan masyarakat yang hamil, lansia, anak-anak, dan harus menyiapkan depan evakuasi sehingga nanti tidak ada perbanjuan. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPBRI memastikan daerah yang terkena bencana banjir telah diberikan bantuan. Prasinta Dewi berpesan agar pemerintah daerah melakukan satu mitigasi bencana. Beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana, diantaranya ada banjir, kemudian kita juga selaku badan bencana memberikan perhatian, di mana perhatian ini menandakan bahwa pemerintah hadir, bukan hanya BNPB, namun semua lapisan juga memberi perhatian, terutama juga di daerah, melalui pemerintahnya juga memberi perhatian. Dan di sini kita juga perlu memikirkan satu mitigasi bagaimana kita harus mengantisipasi bila terjadi bencana. Yang ujungnya adalah kita berusaha menyelamatkan jiwa, di mana di sini ada yang utama adalah kelompok hentang, kemudian juga aset-aset yang berupa, kentarisasi agara maupun asetifrasok juga lainnya. Dan kita juga selalu memberi perhatian baik dari kesiap-kesiagaan maupun dari daruratnya.